Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Khalifa Amelia Anwar dari Juru Bicara Kelompok 4 Hari ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok online kita yaitu Kerajaan Taruman Negara Sebelum kepenjelasannya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu Yang pertama, Alda Fuadiyah Yang kedua, Akuila Raisah Yang ketiga, Dita Pratiwi Yang keempat, Khalifa Amelia Anwar Yang kelima, Nabila Natania Yang keenam, Nur Afri Purnamasari Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Taruman Negara atau Kerajaan Tarum merupakan kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai Kerajaan ini berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi Nama Kerajaan Taruman Negara berasal dari kata Tarum dan Nagara Tarum berarti sungai yang membelah Jawa Barat yaitu Sungai Citarum Namun, ada pula yang menyebut bahwa kata Tarum berasal dari nama tanaman warna yang berada di Sungai Citarum Dan Nagara yang berarti negara atau kerajaan Kerajaan Taruman Negara merupakan kerajaan yang memiliki aliran Wisnu Kerajaan ini didirikan oleh Raja Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi Masa Kejayaan Kerajaan Taruman Negara Sejak berdirinya kerajaan ini, kerajaan Taruman Negara mengalami masa kejayaan hanya 3 generasi saja Masa Keemasan Taruman Negara yaitu ketika dipimpin oleh Raja Ketiga yang bernama Punawarman Punawarman merupakan cucu dari Raja Dirajagu, Jaya Singawarman Pada masa kepinginan Punawarman, Taruman Negara mengalami perkembangan yang sangat pesat Raja Punawarman memperluas wilayah dengan cara menunduk kerajaan-kerajaan yang berada di sekelilingnya Dengan perluasan wilayah, kerajaan ini memiliki luas wilayah yang sebanding dengan luas Jawa Barat Sehingga Raja Punawarman dikenal sebagai Raja yang kuat dan arif bijaksana kepada rakyatnya Runtunya Kerajaan Taruman Negara Runtunya Kerajaan Taruman Negara yaitu ketika kerajaan dipimpin oleh Raja Ketiga belas Yaitu Raja Tarusbawa Penyebab runtunya kerajaan ini dikarenakan tidak adanya kepemimpinan di kerajaan tersebut Karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya yang berada di hilir sungai Bomati Tidak hanya itu Alasan lain rutunya Kerajaan Taruman Negara adalah Karena adanya gempuran dari beberapa kerajaan yang ada di masa itu Apalagi Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit merupakan Kerajaan yang memiliki peran penting dalam keruntuhan Kerajaan Taruman Negara Kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh Sudawarman Saat dipimpin Sudawarman Taruman Negara sudah mengalami kemunduran yang drastis Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Pertama Sudawarman tidak peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di Kerajaan Taruman Negara Karena dari kecil dia tinggal di kanci Kedua Sudawarman tidak menguasai persoalan mengenai Taruman Negara Yang ketiga memberikan ekonomi pada raja-raja di bawahnya Kehidupan Kerajaan Taruman Negara Kehidupan Sosial Kehidupan Sosial Kerajaan Taruman Negara sudah teratur api Ini terlihat dari upaya raja punawarman Yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya Raja punawarman juga sangat memperhatikan kependudukan kaum Brahmana Yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban Yang dilaksanakan di Kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para Dewa Selanjutnya ada Kehidupan Politik Di kehidupan politik Kerajaan Taruman Negara Hanya Raja punawarman yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya Hal ini bisa dilihat dari adanya Prasasti Yang menyebutkan bahwa saat itu masyarakat Taruman Negara Menggali sebuah kali Di mana kali ini digunakan untuk saluran irigasi untuk mempelancar pengairan di sawah Ketiga, Kehidupan Ekonomi Dari segi perekonomian, mayoritas masyarakat Taruman Negara adalah pertanian dan pertanakan Selain itu, masyarakat juga berprofesi sebagai pedagang Jika ditelisik lebih dalam lagi Pembangunan terusan sepanjang 6,112 tombak Memaksudkan rakyat hidup sejahtera dan makmur Yang keempat Kehidupan Budaya Jika dilihat dari teknik secak Serta cara penulisan huruf-huruf yang ditemukan di Prasasti Taruman Negara menunjukkan bahwa Tingkat budaya saat itu sudah besar Karena dengan adanya Prasasti tersebut Menunjukkan bahwa saat itu sudah terdapat alat tulis-manulis di Kerajaan Taruman Negara Peninggalan Prasasti Kerajaan Taruman Negara Yang pertama, Prasasti Tugu Lokasi asal Prasasti Tugu ketika ditemukan adalah di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu Di sekitar Simpang 5 Semper sekarang tidak jauh dari Tepian Kali Cakung Yang sekarang jadi wilayah Kelurahan Tugu Selatan, Kecampatan Koja, Jakarta Utara Kini Prasasti Tugu tersimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta Tiga, Prasasti Cindang Hayang Tuba Gosrosjen menemukan pertama kali di Desa Lebak, Kecampatan Manjul, Pardigelang pada tahun 1947 Prasasti Cindang Hayang ditulis dalam bahasa Sansakerta Dan menggunakan bahasa Palawa sebanyak dua baris kalimat puisi tentang keberanian Raja Punawarma Yang kedua, Prasasti Muara Cianten Pada tahun 1864, N.W. Huipermans kembali menemukan sebuah Prasasti yang berasal di tepi sungai Cisadane, Bogor Isi Prasasti tersebut masih belum bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Karena tulisan menggunakan huruf ikau Prasasti Ciruten Pemimpin Museum Nasional menjadi orang yang pertama kali menemukannya pada tahun 1863 di tepi sungai Ciraten Desa Ciraten Ilir, Kecampatan, Cibung Bulak, Bogor Prasasti Ciruten ditulis dalam bahasa Sansakerta dan menggunakan huruf Palawa Terdapat sebuah gambar seperti laba-laba di sampingnya serta sepasang cap telapak kaki milik Raja Punawarma Yang terakhir atau yang kelima, Prasasti Kebon Kopi Saat akan melakukan pembukaan lahan untuk pelestarian tumbuhan kopi di Desa Citaren, Ilir, Cibung Bulak, Bogor Pada abad ke-19 Para penebang hutan menemukan sebuah Prasasti berisi gambar sepasang lapak kaki gajah Yang diserupakan dengan lapak kaki milik Gajah Dewa Indra Dan Prasasti tersebut dinamakan Prasasti Kebon Kopi Itu saja yang bisa saya sampaikan seaku perwakilan juru bicara dari kelompok 4 Kurang lebihnya mohon maaf Tetap di rumah saja, jaga kesehatan Dan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih